Dan saat ditidurkan di kasur, eh nih anak malah ngelindur dong Dan menyuruh Amane untuk tidur di sampingnya Yo, yo pare kabare Teng beriki admin, batin cerita akan anime Otonari no TNC episode 10 dan 11 Oke sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian Supaya admin bisa semangat mengontennya cuy Oke lah, gak usah besar-besar lagi, kita langsung aja cuy ke alur ceritanya Kisah 10 Cerita berlanjut, sekarang mereka berdua ngobrol santai di ruang tamu Di percakapan itu, Amane teringat ingatan kelam saat waktu SMP dulu Yang membuat Mahiru pun khawatir kepadanya Tapi Amane menyakitkan Mahiru kalau dia seteng baik-baik saja Dan juga memberitahu alasan dia tinggal sendiri ini Sebab ia sedang menghindari seseorang di masa lalu itu Meskipun begitu, Mahiru ingin Amane menceritakan ingatannya Mungkin ia bisa membantu untuk melupakan ingatan itu Sehingga Amane pun menceritakan Kalau di waktu dulu, hidup Amane berkecukupan Dan orang duanya itu sangat peduli dan menyayanginya Tapi, karena hal tersebut, ia pun melakukan blunder Jadi, ia terlalu percaya kepada orang lain Dan bodohnya, ia sering memaafkan kesalahan orang-orang yang mengganggunya Ataupun membulinya Dan Amane pun dibukul oleh kenyataan Di surat itu, ia mendengar kalau teman-temannya membicarakannya Tentang hal-hal buruk di belakang sekolah Padahal, ia selalu meneraktir mereka di kantin Dan saat meminta penjelasan ke teman-temannya Eh, mereka bilang kalau Amane tidak berharga selain uangnya Dan perkataan itu menusuk keras di hati Amane Dan ia mulai sadar bahwasannya tidak semua orang itu baik kepadanya Namun, lebih parahnya lagi Temannya yang dulu mempercayainya sekarang tidak pernah mengajaknya berbicara setelah kejadian itu Dan akhirnya, ia pun memutuskan untuk berpindah sekolah dan berpindah ke tempat yang baru Untuk memulai kehidupan tanpa seorang pun yang mengenalnya Nah, setelah mendengarkan cerita itu Sontaklah Mahiru marah dengan teman-teman Amane yang bacakan itu Tapi, nasi sudah menjadi bubur Kejadian yang lalu, biarlah berlalu Dan sekarang, Mahiru akan menemainya dalam kesetihan dan memberikannya dukungan Tapi sebaliknya, Mahiru juga ingin Amane memberikan dukungan kepadanya juga Dan Mahiru juga sadar kalau Amane adalah orang yang sangat bisa diandalkan, kuat dan baik Jadi, Mahiru ingin selalu bersamanya Dan sebagai balasannya, ia akan selalu memajakannya Kemudian, Mahiru menawari bunda Supaya Amane bisa melupakan ingatan kelam itu Karena Mahiru ingin balas budi Sebab dulu Amane juga memberikan sandaran Untuk menenangkan hatinya juga Dan mereka pun berbulukan Ya, seperti biasanya Servisan Mahiru tidak main-main Terlihat, rahut wajah Amane sudah kembali pulih nih Fresh gitu Tapi, Amane masih malu menghadap ke arah wajah Mahiru Sebab kejadian ini membuat derajat cowok menurun Tapi, Mahiru berjanji tidak akan bilang ke siapa-siapa Lalu, saat akan pergi Tiba-tiba, Amane memeluknya dari belakang Dan setelah kejadian itu Mereka berdua pun salting sendiri nih Lalu, kita melompat di sekolahan Di hari ini, ada teman Mahiru yang bertanya Tentang seseorang cowok yang berbelanja jangannya kemarin Dan Mahiru pun jujur Kalau itu adalah hal yang benar Tapi, Mahiru bilang Itu cuma teman kok Tapi, bukan teman biasa Sebab, dia adalah orang yang paling penting di dalam hidupnya Dan pembicaraan itu didengar oleh Amane Sehingga, saat di rumah Amane meminta penjelasan nih Soal pernyataan Mahiru di sekolah tadi Tapi, Mahiru bilang benar Sebab Amane adalah orang yang sangat berharga baginya Karena, sudah setengah tahun mereka itu bersama Selain itu, teman-teman Mahiru juga bisa dihitung dengan jari Karena itulah, Amane adalah orang yang paling dekat Dan paling spesial Selain itu, alasan dia menjawab seperti tadi Karena, untuk memudahkan mengendalikan rumor Yang beredar dengan memberikan sedikit normasi Tapi, Amane bilang Kalau perkataannya seperti itu Akan membuatnya salah paham Dan akan mengira Mahiru menyukainya Tapi, Mahiru malah membalik suasana Kalau Amane lah yang berdengannya Dan... Tapi, semua itu cuma rahasia mereka berdua Dan, Mahiru sangat senang dengan hubungan mereka saat ini Kemudian, Amane jujur Belakangan ini, ia sering pergi berolahraga Dan, kabar itu membuat Mahiru pun senang Sebab, seorang pemala seperti dia bisa olahraga Nah, karena olahraga pasti capek Mahiru menawarkan Apakah Amane setelah olahraga ingin dimanja Dengan cara, Mahiru akan memenuhi semua keinginannya apapun itu Yang malah membuat otak Amane malah traveling nih Tapi, seperti pepatah Pasti ada udang di balik batu Ya, Mahiru juga ingin memiliki sesuatu kepada Amane Yaitu, ingin tidur berp Lus kepalaku aja Kata Mahiru Sambil salting Sebab, Mahiru sangat suka ketika Amane menyentuhnya Dan, waktunya beraksi Eh, ternyata cuma mimpi dong Ya, Amane pun mimpi basah dong Dan harus mandi wajib Namun, setelah mimpi itu Lokat dan perilaku Amane menjadi pendiam nih di kelas Dan juga, ia malu ketika berbicara dengan Mahiru Yang membuat Mahiru pun merasa aneh Sehingga, di rumah Mahiru pun bertanya Kesalahan apa yang telah dia berbuat Sebab, sikap dan ada bicara seperti itu Amane keluarkan jika dia sedang marah Dekarenakan Mahiru memaksa Untuk memberitahu apa kesalahannya Amane pun jujur Tentang kejadian mimpi semalam Tapi, Mahiru malah kepo-kepo nih Dan bertanya Adegan seperti apa yang kemarin dia lakukan Dan, Mahiru pun menganggap Kalau hari ini ada kabar baik Bahwa, ia sudah pernah bergaul dengan Amane Yang tidak pernah bergaul dengan orang lain Dan hal itu Membuat Amane pun malu-malu sendiri nih Tapi, Mahiru lega Sebab, mengetahui alasan Amane menjauhinya Dan, ia juga memberikan waktu Untuk Amane menyendiri Yes, kita melompat beberapa hari kemudian Amane meminta izin ke Mahiru Untuk mengajak Katowaki dan Isuki Belajar di rumahnya Dan, ternyata Mahiru juga dimintai tolong Chi untuk mengajarinya Dan, Mahiru mulai sadar Beberapa hari ini Amane setengah serius belajar untuk ujian Sebab, Amane percaya diri nih Untuk bisa masuk ke peringkat 10 besar Dan, untuk menyemangatinya Mahiru akan memberikannya dorongan Jika, kalau Amane bisa masuk 10 besar beneran Maka, Mahiru akan menuruti semua perintahnya Apapun itu Ia akan menuruti hal-hal yang tidak biasa Amane minta Namun, Amane hanya meminta tidur Di pangkuan Mahiru Sambil, ia membersihkan gupingnya Cih, kesempatannya bagus Lu, Amane Amane Dan, singkat cerita Kesokan harinya Mereka semua sudah datang nih Di apartemen Amane Tapi, Katowaki mulai sadar Bahwa Amane dan Mahiru Sering berduaan di apartemen Maksudnya memasak cuy Bukan berduaan apa-apa ya kan Yos, waktunya mereka belajar Nah, setelah belajar Mereka pun makan bersama Dan, saling sharing-sharing Tentang pengalaman mereka di sekolah Dan, di akhiri Mereka pun pulang Sehingga, tersisa mereka berdua Tapi, di hari ini Amane sadar Hidupnya tanpa Mahiru Ia tidak bisa melakukan apa-apa Dan, tiba-tiba Mahiru mendekatkan mukanya Lalu, menyentuh bibir Amane Dan, ia berjanji Akan selalu memanjakan Amane Dan, menyuruhnya Untuk tetap santai Dan, tidak berguna Dan, kisah sebelas Kita melompat saat selesai Ujian semester nih Ya, kali ini Amane mendapatkan Peringkat 6 dong Yang artinya Masuk 10 besar Ya, tahulah 10 besar Ngapain mereka Dan, Mahiru menyuruhnya Untuk memanjakan dirinya sendiri Tapi, kata-kata itu Membuatnya flashback Saat, Mahiru berjanji Jika, ia mendapatkan Peringkat 10 besar Maka, Amane Boleh meminta apapun Dan, seperti biasanya Mahiru mendapatkan Peringkat 1 Lalu, kita berpindah di rumah Amane menawarkan Mahiru Hadiah apapun Yang Mahiru minta Tapi, Mahiru malah Meminta Amane Untuk memotong timun itu Sebab, tidak ada yang lain Karena, Mahiru sekarang Sudah senang Dengan hidup mereka Yang sekarang Tapi, sesungguhnya Ia punya keinginan Yang harus dia kabulkan Tapi, dengan usahanya sendiri Dan, Amane disuruh Untuk menempat nih Tapi, yang pasti Amane tidak tahulah Pemikiran anak perempuan Ruut sekali, cuy Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Soalnya, admin Gak pernah mikirin Perempuan sih Yes, waktunya Menempati janji Amane akan tidur Di pangkuan Mahiru Sambil membersihkan Kupingnya Dan... Ya, Amane pun Merasa nyaman nih Di pangkuan Mahiru Dan Mahiru bertanya Apa tanggapan Amane Tentang hal ini Sebab, beberapa cowok Menganggap ini adalah Hal yang romantis Dan Amane pun Menjawab iya Dengan malu-malu Lalu, saat waktunya Berputar Amane harus Mengatap ke arah Anunya Dan... Kemudian, Mahiru Meminta izin Untuk mengulus Kepala Nyo juga Tapi... Kepala yang mana dulu nih? Ya, Mahiru juga Merasa senang Ketika Ia menyentuh Tubuh Amane Dan saking nyamannya Amane pun Sampai tertidur Di pangkuan Mahiru Lalu, saat terbangun Eh, eh Mahiru juga tertidur Ternyata Namun, saat dibangunkan Tidak bisa dong Dan Amane Merasa dejavu Pernah mengalami Hal yang seperti ini Meskipun Ia sudah menjawil-jawil pipinya Masih saja tidur nih anak Dikarenakan Besok mereka masih sekolah Amane pun Membangunkannya Dengan cara paksa Dan dikarenakan Masih belum bangun Terpaksa deh Amane izin Mengkrogos Sakunya Untuk mencari kunci Apartemen Sina Lalu Ia pun Masuk ke apartemennya Dan disana Tertabat beberapa barang Mulai dari boneka Foto Dan lain-lain Dan saat ditudurkan Di kasur Eh, nih anak Malah ngelindur dong Dan menyuruh Amane Untuk tidur Di sampingnya Tetap positif Amane Tetap positif Amane mempunyai akal Dengan merjuknya Bilang Kalau boneka ini Sebagai ganti dirinya Sehingga Mahiru pun Bisa tidur pulas nih Tingkat cerita Di pagi harinya Setelah siap-siap Mahiru langsung Ke apartemen Amane Untuk mengambil kunci Tapi Ada hal yang lain Yang ingin dia tanyakan Yaitu Apakah Amane melihat Bingkai foto Di mejanya Dan untungnya Amane tidak melihat Apa-apa Sebab foto itu Adalah Lalu Amane menjelaskan Kejadian kemarin Kalau Mahiru Melindur Dan memintanya Tidur di sebelahnya Dan hal itu Membuat mereka pun Jalding sendiri nih Lalu Amane Menyuruh Mahiru Untuk lain kali Hati-hati Meskipun Mereka teman dekat Tapi Bukan berarti Mereka bisa Menginap Tapi Yamasa Atau seorang teman dekat Bisa tidur nyenyak Di bangkuan Temannya Lalu Mereka sepakat Untuk lain kali Berhati-hati nih Sebab Hal itu Adalah hal yang Berbahaya Lalu Mahiru pun Pergi Dan bilang Untuk selalu Memperhatikannya Kemudian Kita melompat Saat musim panas Di pagi hari itu Mahiru Sudah ada Di apartemen Amane Untuk menjunjukkan Seragam Musim panasnya Tapi Saat dilihat Amane Langsung Memalingkan Wajahnya Sebab Sus banget Nih Ya Kita Dilihatkan Ada yang Lebih enak Dari Baha ayam Ya Amane pun Menyuruhnya Untuk memakai Stoking saja Jika bersekolah Supaya Terlihat Lebih cantik Hmm Masuk sih Mesipun Amane pernah Melihat kakinya Seperti ini Amane masih malu Melihat kaki Mahiru Takutnya Ia akan terbawa Hawa nafsu Dan ternyata Mahiru sedang Mengoda Amane Yang menandakan Mahiru Tidak keberatan Amane melihat Kakinya Sebab Emang tujuannya Datang kesini Untuk memperlihatkannya Kepada Amane Sehingga Amane Hanya bisa Memujinya Tapi Amane menyuruhnya Pakai Stoking saja Jika di sekolah Sebab Ia khawatir Nanti Para laki-laki Akan melakukan Sesuatu Kepadanya Lalu Di sekolah Wih Ada yang jelas-jelas Di hatinya Urusai Urusai itu berisik cuy Yos Kita melompat Sepulang sekolah Ya Mereka berdua ini Ingin bermain Setelah ini Tetapi Saat keluar kelas Eh Mereka berpapasan Dengan Mahiru Yang disuruh Oleh gurunya Untuk men-stabless Atau menjepret Lembaran-lembaran Yang dia bawa Sehingga Mereka berdua pun Berniat Untuk membantunya Dan Selesai Menjepreti buku-buku itu Terdengar nih Suara gibahan Para cewek Yang tidak suka Dengan Mahiru Yang membuat Amane pun Sangat geram nih Sehingga Sampai malam harinya Amane masih Memfikirkan Amane jangan Jangan cemburu ya Dan Amane juga Menceritakan Kalau sikap Mahiru sekarang Mulai berubah Sebab Mahiru adalah Anak yang tegas Dan disiplin Tapi Semakin mengenalnya Eh Mahiru ternyata Anak yang jujur Dan menggetah Canggung ternyata Dan Amane Mengetahui itu Sebab Ia sendirilah Yang mengalami Lalu Amane juga Menyinggung Kalau Mahiru Sering menyentuh Dirinya Dengan sengaja Conjolnya Seperti ini Tapi Amane Tidak keberatan kok Admin juga sih Tapi Sama si Ya Karena kehadiran Amane Di dalam hidupnya Mahiru bisa berubah nih Yang dulunya Anak yang mencari Jati diri Dan mencari perhatian Kepada teman-temannya Tetapi sekarang Ia sudah tidak peduli lagi Sebab Ia sudah memiliki Seseorang yang menerimanya Apa adanya Dan bisa melihat Dirinya Yang sebenarnya Lalu Mahiru menyuruhnya Untuk lebih Memperhatikannya lagi Seperti Janjinya yang dulu Tapi Amane bilang Jika Mahiru ingin Melihatkan sifat aslinya Kepada teman-temannya Maka Amane Pasti jemburu Sebab Pasti Banyak cowok-cowok Yang menyukainya Dan hal itu Membuat Amane Pasti kewalahan Dan bingung Harus berdindak apa Tapi Mahiru bilang Kalau Amane Adalah teman terbaiknya Dan juga Teman lagi Yang sangat imut Lalu Mereka berdua pun Menatap Satu sama lain Dan Mahiru menyatakan Kalau Amane Adalah orang Yang sangat spesial Baginya Dan episode kali ini pun Bersambung cuy Oke Tunggu Episode 12 Nya cuy Aduh Tomu tamat Mahiru tamat Juga cuy Aduh Seti banget Ya kan Tapi Kita akan Merangkum Smartphone season 2 Cuy Tunggu aja nih Eh Maret Maret Aprilia Menat banget Cuy Cuy Ya gimana cuy Admin Beberapa hari nih Setih nih Sebab Video Tumu Admin Yang rame Dollar guning Youtube Ngeti Admin Admin Sudah Capek-capek Admin akan buat Siberia sih Kayaknya Hehehe Oke lah Sekini aja Untuk episode kali ini Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan suruh ke teman-teman Kalian Oke lah Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa